Saudara, informasi dari penyelenggaran ibadah haji, setelah 10 hari pencarian petugas saudara, akhirnya menemukan satu Juma'ah haji hilang yang berasal dari Probolinggo, Jawa Timur. Juma'ah ditemukan dalam keadaan meninggal dan langsung dimakamkan di Mekah, Arab Saudi. Setelah lakukan penyisiran ke beberapa rumah sakit, petugas perlindungan Juma'ah menemukan satu orang hilang bernama Niron Sunar. Juma'ah haji asal Probolinggo, Jawa Timur itu hilang sejak hari kedua pelemparan jumroh di Jamarot, Minah. Niron ditemukan polisi Arab Saudi di daerah awali dalam keadaan meninggal dan langsung dibawa ke rumah sakit Anur, Mekah. Yang jelas kita menemukan Juma'ah tersebut sudah berada di rumah sakit Anur, tepatnya di ruang jenajah yang berada di belakang rumah sakit tersebut. Setelah itu baru kita urus sesuai dengan prosedur atau SOP yang berlaku di sini. Membawa jenajah tersebut ke Masjidil Haram, disolatkan jenajah setelah sholat maghrib tadi. Alhamdulillah bisa kami laksanakan bersama-sama di sana. Kemudian setelah itu jenajah setelah disolatkan langsung kita bawa ke tempat pemakaman yang berada di daerah Soraya.